Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio sahabat seperjalanan hari ini adalah hari Rabu 12 Juli 223 tema rendungan saat terdukir dan dengan judul doa memohon kekuatan doa memohon kekuatan firman Tuhan terambil dalam masmur 88 ayat 2 sampai dengan keempat Ya Tuhan Allah yang menyelamatkan aku siang hari aku berseru-seru pada waktu malam aku menghadap engkau biarlah doaku datang kepadapanmu sendengkanlah telingamu kepada teriaku sebab jiwaku kenyang dengan malapetaka dan hidupku sudah dekat dengan orang mati mari kita berdoa Bapak yang di dalam surga terima kasih Tuhan memberikan kekuatan Tuhan memberikan penyertaan Tuhan memberikan topangan Tadkala kami dekat dengan Tuhan dan memohon kekuatan tersebut melalui doa-doa kami dalam rahmat Tuhan Yesus kami berdoa amin Shalom sahabat seperjalanan yang dikasih Tuhan pemasmur adalah banyak sekali ayat-ayat yang ditulis memang oleh Daud Daud saat kala mengalami kesuksesan mengalami kejayaan kemudian dia bisa melupakan Tuhan namun saat-saat kala diperhadapkan kepada kesulitan-kesulitan sama seperti juga kita semua sahabat seperjalanan kita pun suka mengalami proses perjalanan seperti Daud sewaktu sukses kita lupa Tuhan sewaktu sukses kita merasa apa yang kita sanggup itu adalah berasal dari diri kita sendiri dan bukan dari Tuhan namun pada saat kita mengalami di titik-titik nandir kita bisa berdoa seperti Daud apa yang firman Tuhan katakan pada ayat yang keempat dalam fasal 88 Masmur sebab ak jiwaku kenyang dengan malapetaka dan hidupku sudah dekat dengan orang mati ayat keempat ini seringkali pernah kita alami bukan? dimana kita benar-benar mengalami keputus asaan semua usaha, semua daya, segala cara sudah dilakukan namun tidak mengalami jalan keluar bahkan bukan kondisi yang semakin membaik, kondisi semakin memburuk seakan-akan semua jalan, semua pintu sudah tertutup tidak ada lagi orang di samping kita yang menolong, yang memperhatikan atau bahkan kemudian membicarakan kita itulah yang disebut dengan sudah jatuh tertimpa tangga kemudian terjatuh oleh bebat Tuhan lagi bukankah ini sebuah malapetaka dan sebuah musibah yang bertubi-tubi datang dalam hidup kita sahabat seperjalanan, kalau kita pernah mengalami posisi diada dalam posisi seperti demikian kita pun akan berdoa seperti apa yang ada dalam Masmur sebab jiwaku kenyang dengan malapetaka dan hidupku telah sudah dekat dengan dunia orang mati ayat kelima, aku telah dianggap termasuk orang-orang yang turun ke liang kubur aku seperti orang yang tidak berkekuatan aku harus tinggal diantara orang-orang mati seperti orang-orang yang mati yang dibunuh terbaring dalam kubur yang tidak kau ingat lagi sebab mereka terputus dari kuasamu telah kau taruh aku dalam liang kubur yang paling bawah dalam kegelapan, dalam tempat yang dalam ayat delapan, aku tertekan oleh panas mur kamu dan segala pecahan ombakmu kau tirikan kepada aku telah kau jauhkan kenalan-kenalanku daripada aku tak kau buat aku menjadi kekejian bagi mereka aku tertahan dan tidak dapat keluar mataku merana karena sengsara aku telah berseru kepadamu ya Tuhan sepanjang hari telah mengulurkan tanganku kepadamu apakah kau lakukan keajaiban bagi orang-orang mati masakan arwah bangkit bersyukur kepadamu ayat-ayat kalau dibaca terus sampai kayak 19 ini adalah sebuah seruan-seruan yang disampaikan, yang diucapkan kepada Allah kalau kita baca pada ayat yang pertama maka dicatat di sana nyanyian masmur bani kora untuk pemimpin biduan mereka mereka lagu mereka lagu mahalat leonat nyanyian pengajaran heman orang es rahi ini bagian-bagian yang dicatat di dalam masmur yang sebagian besar dicatat oleh Daud tapi juga dicatat oleh pihak-pihak lain dan ini mewakili tentang diri kita yang berada dalam titik nadir kita sedang berada dan kita kemudian mengucapkan sebab jiwaku kenyang dengan malapetaka dan hidupku sudah dekat dengan dunia orang mati keluhan-keluhan itu bisa terucap dan sangat manusiawi oleh siapapun juga kalau hidup yang kita alami itu bertubi-tubi mengalami permasalahan yang seakan-akan tidak selesai sewaktu kita merenung kembali COVID-19 masa-masa pandemik tak kalah satu tahun kita berpikir bahwa satu tahun akan selesai tak kalah masuk tahun kedua itu banyak orang mengalami frustrasi dan bertanya di mana engkau Tuhan? di mana engkau Tuhan? di mana engkau Tuhan? memasuki tahun ketiga kita dilatih untuk punya kesabaran sampai pada akhirnya kemudian Presiden Jokowi menyatakan pandemik telah berakhir dan kondisinya adalah kondisi endemik ini adalah sebuah persoalan hidup kalau kita meyakini secara umum saja tidak perlu dengan salah iman dunia ini memang seperti roda berputar hari ini dibawa besok di atas memang seperti demikian kita bisa mengalami sakit kita juga bisa mengalami sehat jatuh bangun naik ke atas jatuh ke bawah itulah kehidupan lalu bagaimana sikap kita? apakah kita punya sikap yang sama? seperti yang dicantum ke dalam masmur delapan-delapan sebab jiwaku kenyang dengan malapetaka dan hidupku sudah dekat dengan dunia orang mati dan kita bertanya kepada Tuhan di mana engkau Tuhan? mengapa kau tidak melakukan keajaiban atas hidupku? mengapa kau tidak mengelurkan tangan menolong aku? mengapa kau tidak mengangkat aku terkadang aku jatuh dan terjerembap? di mana engkau Tuhan? di mana engkau Tuhan? dan kita terus berkata di mana engkau Tuhan? maka pertanyaan ini adalah sebuah kecurigaan karena kita merasa Tuhan tidak segera menolong yang menjadi pertanyaan mengapa Tuhan tidak segera menolong? dalam catatan Alkitab ada banyak aspek yang pertama kalau Tuhan tidak segera menolong kita diajar untuk belajar dalam sebuah pelajaran kehidupan dengan menghadapi berbagai macam masalah mengapa Tuhan tidak menolong? yang kedua mungkin karena ada banyak dosa ada banyak kehidupan kita yang sudah jauh dari Tuhan menyimpang dari jalan Tuhan dan di dalam masa-masa penantian pertolongan Tuhan itu kita diberi waktu untuk berteduh memikirkan apa yang salah yang sudah aku perbuat di hadapan Tuhan apakah perbuatan-perbuatan aku dan hidupku itu tidak benar di hadapan Tuhan kalau hidup kita benar maka itu adalah ujian untuk menguatkan iman kita kalau itu kehidupan yang tidak benar maka itu adalah sebuah tanda untuk kita melakukan sebuah pertobatan di hadapan Tuhan sahabat seperjalanan kita ada dalam posisi mana apakah kita seperti ayub yang hidup benar tetap mengalami masalah atau kita seperti posisi para-para pendosa ada masalah kehidupan yang terjadi karena Tuhan memang mengizinkan tidak segera menolong tidak segera membantu agar kita kemudian bercermin mengoreksi diri mengakui dosa kemudian melakukan pertobatan di hadapan Tuhan dua bagian itu yang kita perlu renungkan kalau sahabat seperjalanan menghadapi masalah karena hanya ujian sementara kita hidup tetap benar maka bersyukurlah bertahanlah seperti ayub tetapi kalau masalah problem itu karena perbuatan dosa kita dan Tuhan menginginkan kita berteduh dan melakukan pertobatan maka lakukanlah namun satu perkara yang kita paham dan tahu bahwa di dalam Tuhan kekuatan itu diberikan di dalam Tuhan ketika kita berdoa Tuhan tidak tutup mata dan Tuhan tidak menutup telinganya dalam waktunya dalam kuasanya dalam izinnya dalam kehendaknya pertolongan itu selalu tersedia dan tidak pernah terhenti untuk setiap kita masing-masing mari sahabat seperjalanan kalau engkau orang yang beriman menghadapi masalah tetap tabah tetap kuat kalau engkau adalah seorang pendosa yang melakukan banyak dosa sehingga ada masalah hidup yang terjadi maka perbaikilah itulah masa kita melakukan pertobatan dan hidup berubah menjadi semakin serupa dengan Tuhan tinggalkan londosodosamu dan yakinilah di dalam doa kekuatan Tuhan itu akan dialirkan dilimpahkan kepada setiap kita masing-masing itulah doa memohon kekuatan mari kita berdoa Bapak dalam surga terima kasih buat kebenaran firman Tuhan yang sudah kami pelajari hambau berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit Tuhan jamah sembuhkan sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah Tuhan bukakan jalan sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu Tuhan kabulkan dengan cara dan waktunya Tuhan dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa amin selamat menikmati selamat menikmati